RCTI Premium Sports menghadirkan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim raksasa dari Indonesia dan Malaysia. Turnamen pramusim yang bertajuk derby serumpun ini berlangsung di Jakarta International Stadium. Dari Indonesia sendiri diwakili dua klub besar yakni Persija Jakarta dan PSIS Semarang. Sementara dua klub besar dari negeri jiran Malaysia yakni Sabah FC dan Selangor FC. Pada laga pembuka, Sabah menghadapi Selangor yang kick off pada pukul setengah lima sore tadi. Sedangkan laga kedua akan mempertemukan Persija melawan PSIS pada pukul tujuh malam. Acara ini juga dihibur sejumlah musisi yakni Idol Group JKT48 dan Pedang Dut Happy Asmara. Dan untuk mengetahui keseruan turnamen RCTI Premium sudah ada rekan kami Aya Nufus di Jakarta International Stadium Jakarta Utara. Selamat sore Aya. Sama-sama Friska dan juga pemirsa. Tepatnya sekarang sudah pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Ini artinya memang untuk pertandingan pertama yang mempertemukan Selangor FC dan juga Sabah FC ini sudah dimula atau dalam pertandingan. Dan sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Barat malam nanti ini akan ada laga yang juga dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air yang akan mempertemukan Persija dan juga PSIS. Dan Semarang serta antusias dari masyarakat Jakarta khususnya ini luar biasa sekali di Jakarta International Stadium. Saya akan berbincang dengan salah satu fans dari Persija. Terima kasih telah menonton. Lihat kan ini tidak semua pemain dari Persija dimainkan ya akan ada campuran akademisi dan juga senior gitu. Menurut mas gimana? Ya menurut saya sih itu ajang uji coba bagi yang junior-juniornya ya supaya mengangkat mental untuk musim ke depan yang nanti kan ya. Menurut kalian? Ya mungkin beri kepercayaan aja kepada pemain muda ya kan biar ini lebih ada untuk pemain mudanya. Oke nanti kan tidak hanya pertandingan sepak bola nih ada artisnya juga ada JKT48 dan juga Happy Asmara. Gimana mas dengan diadakannya konser atau penampilan dari artis-artis ini? Ya menurut saya sih cuma mengangkat perekonomian juga sih ya dengan adanya artis kan supaya banyak yang nonton juga bukan dari segi supporter juga kan tapi dari apa namanya tuh fans-fans ya kan. Di depan tadi sudah banyak yang jualan juga ya sempat jajan gak tadi? Sempat sih sempat. Oke begitu. Terima kasih ya mas ya. Semangat ya untuk nontonnya. Ya itu dia tadi pemirsa fans dari Persija yang kami ajak berbincang untuk mengetahui seperti apa atusias mereka untuk menyaksikan pertandingan Persija melawan PSIS nanti malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat memang pertandingan ini masih berlangsung dan untuk penampilan dari JKT48 dan juga Happy Asmara ini akan berlangsung juga sebelum pertandingan dari Persija dan juga PSIS. Sementara itu untuk masyarakat atau pengunjung sendiri yang ingin berkunjung ke JIS Jakarta International Stadium ini masih dibuka. Jadi artinya memang masih banyak sejumlah fans yang terus berdatangan untuk masuk ke dalam stadion begitu ya. Pintu tiket pun masih dibuka kemudian juga para ground handling scanning tiket ini juga masih berjaga di depan pintu scanning tiket. Ini ada sekitar 24 pintu lining yang disediakan agar mengurai kepadatan apabila nanti di waktu-waktu tertentu terjadi penumpukan fans yang ingin masuk ke Jakarta International Stadium. Sementara demikian Priska.